Yang bawah ini untuk 2 bantal frame nya dan ini untuk spray nya 160x200 tingginya 25 sesuai requestan orangnya Oke guys sekarang saya sudah di mesin jahit Yes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dalam video tutorial video kali ini Saya mau menjahit spray yang bahan King Coil Sutra ini ya Dan di video sebelumnya saya sudah membuat tutorial cara mengcutting bahan King Coil Sutra yaitu bahan yang ini ya Bisa dicek ya linknya di atas cara tutorial cutting si bahannya untuk spray 160x200 tingginya 25 bantal frame Kalau misalnya jahit spray bahan King Coil Sutra ini ada teknik-teknik khusus ya Jadi beda dengan teknik cara menjahit spray katun CPC pada umumnya Karena kalau misalnya bahan King Coil Sutra ini bahannya kan lentur gitu ya Jadi jahitnya itu harus benar-benar kita hati-hati dan ada teknik-teknik khusus ya Dan disini juga saya sudah siapkan ini karetnya yaitu 4 lembar untuk disudutnya ya 1, 2, 3, 4, 4 lembar Dan menggunakan sepatu 2 yang seperti ini Sepatu 2 yang seperti ini Karena kalau untuk jahit spray menggunakan sepatu 2 seperti ini Dan jahit bulingnya juga pakai sepatu 2 Jahit bantal frame-nya juga lebih mudah Lebih gampang menggunakan sepatu 2 yang seperti ini Dan sekarang ini saya syutingnya jam 1, 4 menit ya Ini bisa dilihat Jam 1, 4 menit loh guys Jadi saya ini malam-malam sengaja buat tutorial Karena kalau siang itu lumayan agak sibuk ya Karena kan ada orang yang minta dijahitin Ada juga yang beberapa yang beli bahan Ada juga yang beli jadi juga Jadi kalau misalnya siang saya fokus ke jualan gitu ya Fokus ke jualan Jual bahan Jual produk jadi juga gitu So buat kalian yang mau beli produk jadi ataupun bahannya Bisa hubungin kontak yang di bawah deskripsi ya Bisa follow instagramnya Add aja sprayhomet Atau bisa follow instagram saya Add Aidan Janudin Hanab Dan juga bisa cek toko saya ya di Shopee Mudah-mudahan disitu ada produk yang menarik untuk anda beli Dan saya percaya banget Kalau penonton saya ini Lebih dari 90% adalah ibu-ibu Adalah bunda-bunda Pokoknya terima kasih buat bunda-bunda yang ada di luar sana Yang selalu setia Menunggu video-video tutorial dari saya Buat mas-mas juga Buat abang-abangnya Buat AHA-nya Siapapun yang menonton Channel youtube saya Terima kasih atas supportnya Atas doa-doanya Yang mendoakan saya Dan Alhamdulillah Di awal tahun 2020 ini Saya sudah mencapai 4000 subscriber Dan terima kasih Untuk bunda-bunda Untuk mas-mas AHA-AHA Abang-abang Siapapun Yang sudah support saya Sudah Mendukung channel saya Untuk terus membuat video tutorial Tentang jahit spray Bedkoper Dan lain-lain So kita sekarang langsung ke jahitnya ya Dan ini sudah saya siapkan materialnya Dan langkah pertama Saya akan mengganti dulu si sepatunya Saya akan ganti dulu Memakai sepatu juga yang seperti ini Oke Dan cara masannya itu juga mudah Tinggal dibaut aja Sekarang kita akan bulung benang dulu ya Menggunakan benang ini Sesuai dengan warnanya Oke dan kita tinggal masukkan disini ya Si skocinya ya Nah disini nih Kayak ada Apa sih Kayak ada selah gitu ya Untuk memasukin si ini nih Si selah ini ya Nah Nah posisinya seperti ini ya Jadi si Si ini nih Si selah ini Biar masuk ke selah yang ini ya Mudah-mudahan videonya jelas ya Dan posisinya itu Cara memasang Sekoci yang sudah kita masukkan Pasang sepul benang Dimasukin ke lotarinya ini Posisinya seperti ini ya Nah Posisinya seperti ini Nah dilurusin gini ya Ini ada Ada apa sih Kayak ada selahnya ini ya Dan kalau udah Posisinya udah seperti ini Nah kita tinggal dorong aja Kalau udah bunyi cetek Itu artinya sudah pas Oke sekarang kita akan Ambil si Benang di bawah Pake jarum ini ya Dan ini Dimasukin dulu si benangnya ya Ke lubangnya si jarum ini Nah dimasukin dulu si benangnya Dan ditarik ya Terus Kalau untuk ngetes Benangnya pas atau belumnya ya Di bawahnya itu Sebenarnya Mudah Ininya si benangnya dipegang Lalu si jarumnya diturunin ke bawah Sambil benangnya dipendorin sedikit Seperti ini Lalu kita puter terus Sampai jarumnya ngangkat ke atas Dan ini benangnya ditarik ya Ditarik Nah Kalau Sekocinya pas Kita masangnya di bawah Benang dari bawah ini Ketarik ya Sama benang atas tadi Nah Dari bawah ini nih Sudah keluar ada benangnya Oke ini benang bawahnya Sudah ketarik Dan ini udah pas Oke sekarang kita lanjut Tinggal jahitnya Dan langkah pertama Kita akan jahit si spraynya dulu ya Kita akan jahit si pojokannya dulu Nah pojokannya ini Kita sekarang akan gabungkan Dan untuk Bahan pink oil sutra ini Dia ada luar dalamnya juga ya Kalau misalnya untuk bagian dalamnya Dia kurang begitu mengkilat Tapi kalau bagian luarnya Ini Lebih mengkilat ya Ini untuk bagian luarnya Lebih mengkilat Tapi kalau ini Sebelah dalamnya Dia mengkilatnya agak Agak kurang ya Jadi yang mengkilatnya Cuma sedikit Hanya di bunga-bunga ini aja Yang mengkilatnya Tapi kalau untuk bagian luarnya Dia mengkilatnya ini Lebih dominan Lebih banyak yang mengkilatnya Oke dan ini untuk bagian luarnya Dan sekarang kita akan jahit nih Seperti ini Ini untuk bagian luar Dan begini Nah Oke Dan pojokannya itu Ditekuk seperti ini ya Nah dibuat seperti ini Dan kalau misalnya Kita ditekuk 2 Kita tinggal jahit Lalu kita jahit Ditekuk lagi Dan ditekuk lagi 1 Ditekuk 2 Oke dan hasilnya seperti ini ya Untuk sebelah dalemannya Untuk disudutannya Sebelah dalemnya Hasilnya seperti ini Seperti ini Dan ini untuk bagian luarnya Ini untuk bagian luar Yang kita pojokin ya Ini sebelah atas Dan ini sebelah bawah Bawah ini kita akan pasang karet nanti ya Dan begitu seterusnya Cara menjahit si sudutannya Oke dan ini yang terakhir ya Sama kayak tadi Ditekuk Ditekuk 1 Ya Seperti ini Lalu ditekuk 1 Ditekuk 2 Oke ditekuk 2 Oke Dan hasilnya seperti ini Hasilnya seperti ini Dan kita akan pasang karet Di sebelah dalem ininya Oke dan langsung saja Kita sekarang untuk pasang karet Yang sudah saya siapkan tadi Ini ya Ini lebarnya 25 cm ya Panjang kesininya 25 cm Oke dan kita akan Taruh di sebelah kanan dulu ya Dan Disini nih Kita pasang dulu Dari sebelah kanan Satu sisi Ditekuk 1 Ditekuk 2 Oke Ditekking Nah hasilnya seperti ini Ditekuk 2 Ditekuk 2 Dan sebelah sini pun sama ya Sebelah sini pun sama Dipasang juga karetnya Oke dipasang disini ya Ditaruh disini Nah kayak gini Taruh karetnya Ini Begini jaraknya ya Yang ini taruh disini Didekat sambungan si pojokannya Dan dari sini ke sebelah sini Dan di sebelah sini Karetnya itu ditekukin kayak gini ya Ditekuk Ya Ditekuk nih seperti ini Karetnya itu ditekuk seperti ini ya Biar dia Jangan dilurusin gini Takutnya nanti pinggiran ininya berudul Tapi ditekuk seperti ini Oke ini cara memasang karet yang terakhir ya Dan ini Dari sebelah kiri tangan saya Ini sambungannya Si pojokannya ya Ini sambungan si pojokannya Dan Kita akan taruh karetnya disini nih Dari Dari sambungan tengah ini Kurang lebih 1 cm ya Jaraknya kesininya nih Dan disininya kita tekuk nih karetnya Ditekuk nih seperti ini Ditekuk ke dalam Nah seperti ini Lalu Si ininya nih Ditekuk satu Ya bisa dilihat Ditekuk satu Ditekuk dua Nah seperti ini Lalu kita masukin ke Si sepatunya Dan diturunkan saja si jarumnya ya Nah diturunkan kalau misalnya jarumnya sudah Nusuk ke bahannya Baru kita injek mesinnya Pelan-pelan Nah Terus diteking Kundurin ke belakang Nah kalau Sekiranya sudah selesai Kita gunting dan Ini seperti ini hasilnya ya Seperti ini hasilnya Dan sekarang kita akan tarik kesini Nah Ke sebelah sininya Sama ya jaraknya nih Segini Dan di sebelah sini Ini kita tepuk juga sama Lalu Ininya juga sama tuh Ditekuk satu Ditekuk dua Nah ditekuk belakang seperti ini Dan ini Ini langsung dicucukin Jarumnya ke bawah Ditusuk dicucuk ya Apa namanya ya Komen di bawah Kalau-kalau jarumnya ke Nusuk ke bahan ini Nucuk Nusuk Apa-apa ya Saya juga gak tau nih Dicucukin ya Dicucukin Bahasa apa Coba dicucukin Pokoknya di Jarumnya nih Apa sih Ke bahannya ini Ngejahit ke bahannya Dan kalau udah Ngejahit ke bahannya Didorong pelan-pelan Nah seperti ini Oke Nah seperti ini Dan ini Tinggal diputer aja Kesini Wah susah Saya ini syuting sendiri Loh Susah Saya belum punya kameramen Aduh Repot bener Mana jam 1 Nah oke Ditarik ya Ditarik ini nih Ditarik ke sama tangan kiri Ditarik nih Kalau udah dipasang Karetnya Sebelas Sebelas ini sama sebelas sana Udah di Ngejahit Kita tinggal tarik aja Jadi Jadi sambungan si pojokan Seprenya ini Ada di tengah-tengah karet Nah kalau udah gini Tarik pake tangan kiri Dan ini Sama kayak tadi ya Ditekuk 1 Pegang Nah Ditekuk 1 gini ya Jadi pinggirannya ini Ngekuk ke dalam Dan kita pegang Tengah-tengah nyapa sambungannya Kalau sudah dipegang Kita tinggal menjahitnya Sep Ngejahit setengahnya Dan diturunin lagi jarumnya Dicucukin Kita tarik lagi ke sini ya Nah Ini udah kayak gini Dan kita sekarang tinggal dijahit lagi Sudah nyampe ke sini Diputer ke sini ya Dijahit sampai setengahnya Diputer lagi ke sini Dan kita akan tarik lagi Untuk jahitan karet lengahnya Oke Dicucukin jarumnya Juga ke bawah Dicucukin lagi Oke Pokoknya komen Dicucuk apa ditusuk Apa di apa gitu sih jarumnya ini Kalau ke bahan ini Pokoknya komen-komen di bawah Dan Ini nih Udah dijahit tengahnya ya Dan sekarang kita jahitan yang Tadi jahitan 1, 2 Dan ini jahitan yang ketiga Di bawah Ditarik seperti ini Seperti ini Oke Dan kita puter ke sini Dan baru kita menjahit Si pinggiran spraynya ini ya Dan ini tinggal ditekuk satu Seperti ini Oke Pelan-pelan aja Dan jahit pinggir sutra ini Gak bisa didorong di gini ya Kalau misalnya saya pernah buat tutorial Cara menjahit spray biasa Saya bisa di gini Begitu ya Pakai telunjuk di gini Cara mengelimnya Tapi kalau untuk bahan Pinggir sutra ini Kita harus perlu hati-hati juga Jadi Ditekuk satu Sedikit-sedikit ya Dua gitu Sebenarnya bisa digini ya Digini juga bisa nih Ini bisa Cuman hasilnya itu Nanti pinggirannya ini Gak rata Jadi dia agak Agak melintir gitu ya Dan Ini hasil karetnya Ini hasil karetnya Jahitan 1, jahitan 2, jahitan 3 Nah seperti ini Ini sebelah bagian dalam Si karetnya Dan ini Bagian luar Si karetnya Nah seperti ini Oke dan Sekarang kita tinggal jahit aja Keliling seperti ini Oke Dan ini karet yang tadi nih Yang saya udah pasang di belakang ya Ini karetnya Nah kita tarik kesana Biar si yang nempel ini Ditaruh di Sambungan Sudutan spraynya ya Taruh disini Untuk cara mengukurnya Dan ini kesini Ya dan disini Ditekuk lagi Satu Oke Kalau sudah Kena Karetnya Si jarumnya Diputar kesini Oke Di taping Bundur ke belakang Dan Kalau udah Pasang kayak gini nih Kita tinggal narik aja Seperti ini ya Ditarik Oke Ditarik Seperti ini nih Nah Ditarik Sama tangan saya Seperti ini Oke Dan ini Ditekuk Satu gini Biar pinggirannya Ada di sebelah dalemnya Oke Dan sama kayak tadi Kalau jarumnya Sudah Pas Di pinggir Diturunin Jarumnya kebawah Oke Dan diputar lagi Ini untuk Dekat Oke Diturunin lagi Jarumnya Pokoknya Di setiap berhenti Jarumnya itu harus turun ya Biar mudah gitu kan Biar enggak Enggak Copot Ini Pelan-pelan saja Oke Oke Nah Kalau misalnya Mau Pasang anti geser Mudah sebenarnya Kita tinggal selipin aja Disini nih karetnya Contoh Misalnya disini Mau dipasang anti geser Kita tinggal selipin aja Karetnya disini nih Ya Jadi setelah karet ini Baru kita selipin Karetnya disini Jaraknya kurang lebih Dari sini ke sini 10 cm Kalau tidak 5 cm Nah diselipin seperti ini Tinggal diselipin aja Dan tinggal jahit ke sini Ya Kalau misalnya untuk Spray anti geser Yang menggunakan karet Seperti ini Dan Tapi ini tidak anti geser Dan ini tidak dipasang Karet anti gesernya Kita copot lagi Oke Kita putar Oke Sama kayak tadi ya Hasil karetnya Dan bahan pink oil sutra ini Pinggirannya lumayan agak Mulur juga ya Jadi si bulu-bulunya ini Harus benar-benar Kita rapiin Digunting-gunting Nah Hasil karetnya seperti ini Hasil karetnya seperti ini Dan Seperti itu seterusnya Sampai karet Satu tadi ini Karet yang kedua Dan karet ketiga Sampai karet keempat Dan Keliman pinggirannya Sama seperti ini ya Dan pink oil sutra ini Seratnya Lembut banget Lantur banget Halus banget Jadi dia Si Ininya ini Benangnya ini Lumayan agak Rontok ya Pinggirannya Tapi bukan berarti Rontok rampu Bukan Ya ini Samping lembutnya Jadi agak mulur Gini nih Pinggirannya Makanya Mengelimnya ini Harus benar-benar Masuk ya Ke dalam Jangan sampai Tidak ada yang terjahit Nanti malah Bulunya Rontok terus Dan begitu seterusnya Cara menjahitnya Oke Sudah selesai Cara menjahit Si spraynya Dan ini Sudah ketemu lagi Di karet yang tadi ya Dan ini Keliman pinggirannya Seperti ini Dan pasang karetnya Seperti ini Ini bagian luarnya Dan ini Tingginya ya Ini ukurannya 160 Kali 200 Tingginya 25 Nah seperti ini Dan Spraynya ini Kalau misalnya Sudah dipasang Sama kayak gambar Seperti ini ya Ini gambar Real Fitnya Dari Morgan Dan ini hasilnya Kalau misalnya Sudah dipasang Seperti ini Tapi kalau Digambar ini Kan ada Bed covernya Tapi di tutorial Video kali ini Saya tidak membuat Bed covernya Saya membuat Spraynya 160 Kali 200 Tinggi 25 2 bantal frame 2 buling Tapi tidak membuat Bed covernya Karena di video sebelumnya Saya sudah pernah Buat tutorial Cara menjahit Bed cover Bahan King Coil Sutra Bisa dicek Linknya di atas Dicek aja Linknya di atas Dan ini Spraynya sudah Jadi lalu Lanjut Sekarang kita Untuk menjahitnya Apanya dulu ya Apanya dulu ya Comment di bawah Apanya dulu Bantalnya dulu Dulu apa Bulingnya dulu Bantal frame Dulu Apa bulingnya dulu Setelah menjahit Spraynya ini Silahkan komen Di bawah Menit keberapa Bantal frame Dulu apa bulingnya dulu Jangan lupa Subscribe Subscribe Yang lebih penting Di share ya Videonya Apanya dulu nih Kita hitung Satu Dua Tiga Nah Sudah ketemu Kita jahit Bantal frame Dulu Oke lanjut Kita sekarang Untuk menjahit Si bantal frame Dulu Oke sekarang Kita jahit Bantal frame Dan ini sudah Sudah di cutting Kemarin Bantal frame Dan yang belum tahu Cara cutting Bisa di cek Linknya di atas Yang direkomendasikan Dan ini sudah Di cutting Dan kita akan Ambil dulu Ini Yang dua lembar Ini Ini 60 X 40 Ini Untuk lidah Bagian bantal Tutup belakang Dan kita akan Kelip langsung Disini Ditekuk Satu Ditekuk Dua Seperti ini Dan yang satunya pun Sama ya Jangan sampai kebalik Kalau bagian luarnya Yang mengkilatnya ya Dan yang Satunya lagi Dua sama Tekuk satu Tekuk dua Untuk mengelingnya Oke lalu Sekarang kita ambil Badan belakangnya Ini badan belakangnya Kita ambil juga Dua lembar Ini untuk Badan belakang Yang pakai Tutup bantal Bagian belakang Dan Yang dua lembar ini Ini untuk Bagian si depannya Kita pisahin Kita ambil dulu Dua lembar Untuk bagian belakangnya Dan kita akan Kelim disini ya Sama yang Kekuknya Satu Kecil Dan yang kedua Besar Nah seperti ini Jadi kurang lebih Ini Kelimannya Ini 5 cm Seperti ini Diteking Lalu Ditekuk Ditekuk kecil Ditekuk kecil Ini Ditekuk kecil Dan ditekuk besar Seperti ini Kurang lebih 5 cm Oke Dan yang satunya Juga sama Ya Jangan sampai kebalik Bagian luarnya Yang lebih Mengkilatnya Kalau bagian Dalamnya Yang agak Kusam Oke Ditekuk Kecil Satu Lalu Ditekuk Gede Nah Seperti Seperti ini Oke Nah Seperti ini Ya Kelimannya UU Nah Seperti ini Kelimannya Dan kita tinggal Menjahitnya Aja Kedepan Dan ini Sudah selesai Kita mengirimnya Kelimannya Sebesar ini Sebesar ini Ya Kelimannya Ini kurang lebih 5 cm Dan ini Kita tinggal gunting Bagian badan belakang Dua lembar Dan ini Untuk si lidahnya Atau tutup Sebantal bagian belakang Dan kita Taruh disini Di bawah saya Dan sekarang Kita ambil Untuk badan depannya Nah Yang kebalik Yang mengkilatnya Dari sebelah atas Ya Yang mengkilatnya Sebelah atas Lalu kita ambil Sekarang Yang dikelim tadi Ya Kita Mulai jahitnya Dari sisi bawahnya Dulu Nah Sisi yang tidak dikelim Nah Disamain seperti ini Disamain seperti ini Ya Seperti ini Disamain dulu Bawahnya Dan kita mulai jahitnya Dari Pinggirannya Seperti ini Dari Dari bawah ini Pinggiran ini Nah Ini Sengaja Ininya Pinggiran ini Nggak nyampe ke atas Ya Karena ini Nanti untuk Dibuat frame-nya Disininya Setelah kita tutup Pakai tutup lidahnya Nanti kita buat frame-nya Di sebelah sini Dijahit Dan sekarang Kita akan Jahit dulu Dari sisi bawah ini Oke Sekiranya segini Kita akan Taruh Si tutup Bantal Bagian belakangnya Kita akan tutup Di sebelah atas ini Atau lidahnya Ya mungkin Kalau saya sih Bilangnya Lidahnya Tapi Kok lidah ya Nggak nyabung juga lidah Tutupnya ya Yang paling tepat mungkin Apa bahasanya Beginiannya ya Lidah atau tutup Silahkan komen di bawah Tepatnya apa Nah Sudah ditutup ya Sebelah atas nih Disini Ini Badan depan Dan ini Badan belakang Yang diklaim tadi Dan ini Si tutupnya Atau si lidahnya Ditaruh di atasnya Nah seperti ini Nah gitu Dan Angkat lagi Bundurin Ini terlalu ke atas tadi ya Oke Dan ini Ditaruh Oke Kalau sekiranya Sudah sampai di atas Kita putar ke sini Nah bisa kita intip Ini Ini bagian Yang diklaim gede Tadi ini Dan disini Nanti kita akan Jahit frame-nya Jadi dibedain ya Antara badan depan Sama badan belakang itu Kurang lebih Ini 6 cm Nah ini Seperti ini Sudah kita intip Dan sekarang Tutup lagi Kita akan Menjahit Menempelkan Si lidah bantal Sama badan belakangnya Oke Dan ini Badan belakangnya Taruh di sini Jaraknya Dari bawah ini Ke atas ini Kurang lebih 6 cm ya Kita tutup lagi Kalau sekiranya sudah pas Kita tutup Oke Rata-rata kan dulu Disama-samain dulu Ini lumayan lentur loh Ininya Bahannya ini Ya Namanya King Coil Sutra Namanya Sutra Oke Sudah kita jahit Kalau sudah jahit Sudah kejahit Kita tinggal Terus satukan Oke kita putar ke sini Dan sudah selesai Kita buat Kayak urung Mungkin ya Kalau ini Kita buat urung dulu Ini dijahit keliling Kayak tadi lah Sudah saya jelaskan ya Dijahit keliling dulu Sekarang kita akan Balikin ya Nah Sekarang kita balikin Nah Pakai jempol ya Pakai jempol Dimasukin gini Lalu dipudatin gini Ini dibalik Nah seperti ini Oke Nah sekarang juga sama ya Pakai jempol Balik seperti ini Dan yang sebelah bawah juga sama Nah pakai jempol ya Terus di Putar gini ya Dijorong pakai telunjuk Terus satu Lagi juga sama sudutnya Seperti ini Oke Dan ini sudah Ngebalik semua ya Kalau sekiranya sudah ngebalik Dan ini sudah dibalikin ya Seperti ini Sudah dibalikin Ini bagian depannya Oke Ini bagian depannya Bisa dilihat Ini bagian depannya Seperti ini Ini sudah dibalikin Dan Ini bagian belakangnya Nah Ini sebelah atasnya ini ya Dan nanti Kita akan buat kremnya Di pinggiran Ininya Kita akan jahit pinggiran kremnya Ini disini nih Dan Kita akan jahit kremnya Kesini Keliling disini Oke Paham ya Dan terlebih dahulu Karena bahan king koel sutra ini Kalau tidak dijahit dulu Pinggiran ininya Dia suka Masuk ke dalam Gini ya Nih Suka masuk gini Pinggirannya Jadi dia Nggak rata gitu ya Kurang bagus Kalau misalnya Nggak dijahit dulu Di pinggirannya Jadi dia ini Pinggirannya ini Kalau nggak dijahit dulu Di pinggiran ininya Suka Apa ya Ngelepot ya Kalau bahasa sundanya Ngelepot apa Oke Kita akan jahit Ini pinggirannya Oke Dan ini diratai Oke Oke Dan kita tinggal Supaya pinggirannya ini Dijahit dulu Biar lebih rapih Mungkin ya Paling yang saya sebiar Rapis Biar lebih rapih Oke Sudah selesai Jahit pinggirannya ini Sudah kita jahit keliling Si pinggirannya ini Seperti ini Ini untuk bagian depannya Sudah kita jahit Pinggirannya ini Dijahit dulu Ya di stick gitu Stick pinggirannya Seperti ini Oke Sekelilingnya sudah Ini bagian depannya Dan ini bagian belakangnya Yang Untuk pasok kecil bantalnya Dan Sekarang kita Akan membuat Frame-nya disini ya Sekelilingnya kesini Dan untuk membuat frame-nya Kalau tips dan trik Yang biasa saya Menjahit bantal frame Saya dimulai dari Titik kanan dulu ya Dari sini dulu nih Dijahit disini Dari jaraknya Dari sini kesini Kurang lebih 6 cm Kurang lebih 6 cm Tepatnya itu 6 cm Dari sini kesini ya 6 cm Dan dari sini Ke atas ini 6 cm Oke Dan kita sekarang Masukin Ke Si sepatunya ini Nah taruh Nah ini ada pinggiran ini Ada pinggiran ini Kalau saya nih Tandanya pakai ini Patokannya Ada ini Ada apa sih Nah Ada Tandai ini ya Jadi saya Pinggirannya ini Jadi saya ini Penggirannya ini Patokannya disini Seperti ini Jadi saya patokannya disini Dan ini sudah saya ukur Dari sini kesini 6 cm Oke dan lanjut saja Sekarang kita untuk Menjahit si frame-nya disini ya Saya kesini Dan Dan sekelilingnya Sampai ketemu lagi disini Jadi biar frame-nya Enggak lari-lari Patokannya ini Kita harus patokannya Pinggirannya Jangan patokan ke jarum ya Tapi patokannya Ke pinggiran ini Disini Nih ada lubang ini ya Ini ada lubang Ada lubang kecil ini Ada lubang kecil ini Jadi patokannya pinggirannya disini Jangan patokan ke Si sepatunya ya Tapi patokannya Ke pinggiran ininya Jangan patokan ke Si jarumnya Jangan patokan ke Kesininya Tapi patokannya Ke pinggiran ini Biar Nanti frame-nya ini Enggak lari Enggak besar Terus ngecil lagi Biar enggak Enggak Mencong-mencong Biar lurus Jahitannya Yang patokannya Pinggirannya disini Kalau misalnya kita Matokinya disini Ya kegedean ya Kalau misalnya kita Matokinya disini Dari awal Sampai finish pun Ketemu lagi di atas Jangan sampai Lari ya Dari sini Itu tips dan triknya Biar jahitan si frame-nya ini Tidak menceng ya Tidak Gede Kecil Gede Kecil Biar tidak seperti itu Seperti ini Tips dan triknya Dan diusahakan Kalau jahit Bahan kingwell sutra ini Si spasi jahitannya ini Harus rapat ya Jangan Jangan jarang Saya aja disini Menggunakan Di angka 2 ya Di angka 2 Dan tergantung Si mesinnya juga Si settingan mesinnya juga Jadi tidak semua Di angka 2 ini Rapat Tidak semua Di angka 3 ini Jarang Atau di angka 4 ini Tidak semua mesin Jarang Tergantung si settingannya Tapi karena mesin ini Sudah di setting Kalau di angka 2 ini Sudah cukup rapat Dan kalau di angka 1 ini Terlalu rapat Dia mesinnya sampai Tidak jalan Kalau di 3 Sedang Kalau di 4 ini Jarang Kalau menurut Mesin yang satu ini Oke kita lanjut lagi Hah Disini Oke tuh Disininya ya Nah seperti ini Pinggirannya Jangan lari Jangan sampai lari Jangan sampai lari Oke dan sekarang Kita sudah di atas Dan sekarang Kita tinggal jahit Yang ini Yang pinggiran sebelah atasnya Oke kita ratakan dulu Jangan sampai pinggirannya Ada berlembung-berlembung Oke dan ini sudah finish Ya Sudah finish Kesini Sudah sampai di jahitan Yang tadi Ya Seperti ini Ini untuk sebelah atasnya Ini untuk jahitan sebelah atasnya Dan ini Untuk jahitan sebelah Sebelah sampingnya Ini untuk jahitan Sebelah sampingnya Seperti ini Jahitannya Gimana Lurus tidak jahitannya Ya Kalau misalnya Tidak lurus Silahkan komen Kalau yang Oke mantap mas Silahkan komen juga Dan jangan lupa di share ya Videonya Biar bermanfaat Untuk banyak orang Kita sama-sama belajar Kita masih belajar Oke Saya juga masih belajar Nah ini sudah selesai ya Satu bantal frame nya Ini sudah selesai Sudah saya jahit ya Tadi sudah Di jahit juga Ini pinggirannya Pinggirannya Dan sudah di frame juga Dan bantal frame Yang satu lagi Sama tips Dan triknya Sama seperti ini ya Jadi ini sudah selesai Jahit bantal frame nya Lanjut Sekarang kita ke Jahit buling nya Oke Oke dan ini Untuk si buling nya ya Untuk dua buling nya Dan buling nya ini Orangnya Must request Buling nya pakai tali Bahan si King Coil Sutra nya Katanya Jangan pakai tali Buling yang lain Katanya Tapi Minta dari Bahannya sendiri Nah ini saya sudah Buat ya Nah ini Tali guling nya Dan Saya sudah jelaskan Di video tutorial Cara cutting nya Dan ini Saya akan membuat Tali guling nya Kalau misalnya Membuat tali guling Sebenarnya mudah Ini ditekuk ke dalam Satu Terus ditekuk lagi Ketemu Seperti ini Dan ini ditekuk Seperti ini Jadi bentuknya Seperti ini Kalau sudah Seperti ini Kita masukin Kesebelas ini Seperti ini ya Oke Tali guling nya Seperti ini Ini tali guling nya Seperti ini Dari bahannya Dan sekarang Kita akan sambung Cara menyambung nya Tinggal ditekuk aja Diginiin ya Ditekuk ke dalam Biar gak Biar gak Rontok pinggirannya Ditekuk ke dalam Satu Lalu dimasukin ke sini Nah ditekuk satu Ke dalam Terus Ditekuk lagi ke dalam Nah seperti ini Kalau sekiranya Sudah pas Nah sudah pas Kita jahit Pelan-pelan Nah Lalu misalnya Misalnya ini Tinggal pegang Seperti ini ya Cara Menjahitnya Nah Oke Dan kita sambung Satu lagi Oke Selesai Kita membuat Tali guling nya Dari bahan Seeking coil sutra ini Dan sekarang Kita akan menjahit Si guling nya ya Dan ini Talinya sudah Selesai kita buat Dan ini Bantal guling nya Atau guling nya ya Nah ini guling nya Dan Kita ambil Satu lembar saja Oke Dan jangan sampai Kebalik ya Ini untuk sebelah atas Ditaruh di sebelah atas Bagian yang agak usamnya Ditaruh di sebelah bawah Yang mengkilatnya ini ya Ini mengkilatnya Dari sebelah bawah Ditaruhnya Dan yang agak usamnya Di sebelah atasnya Ditaruh ke sini Dan disini sudah saya tanda ya Nah fungsinya tanda ini Untuk apa gitu kan Jadi Di video tutorial Cara cuttingnya Saya sudah jelaskan Tanda ini Fungsinya buat apa gitu kan Jadi Nah yang penasaran Silahkan simak videonya Nah Ditekuk seperti ini ya Ditekuk satu Nah seperti ini Di gini ini Di Miringin gini ya Di miring Nah gitu Dijepit pakai si sepatu nya ini Lalu Ditaruh si Talinya di atas ini Nah ditaruhnya seperti ini Lalu ditekuk satu Dan ditekuk langsung ke sini Ke tandanya Nah Jadi fungsinya tanda ini Untuk menandai jahitannya disini guys ya Untuk menandai Ini jahitannya disini nanti ya Jadi jahitannya disini Karena ini Orangnya request Harus panjang satu meter Jadi Saya kasih tanda disini Biar tidak melenceng Dan Ini berguna juga Kalau misalnya untuk Yang Baru-baru belajar Jadi Sesuai yang diinginkan Panjang Bullyingnya Ditandai aja ya Tapi kalau misalnya Bullying standar Dia panjangnya Semeter setauku ya Semeter Nah Seperti ini Ini udah di-dite disini Dan ini ditaruh Seperti ini Dan ditekuk Nah Di sini Dan di-diluruskan aja Jangan sampai si talinya kejahit ya Nah Ini Dan kita Taruh kesini Seperti ini Nah Seperti ini ya Ini taruh talinya di dalam Dan ini ditaruh di atasnya Seperti ini Segini Lalu Dibalik kesini Nah Disratakan dulu Diselaraskan dengan yang sudah kita jahit Seperti ini Jangan sampai melintir ya Jangan sampai disini Jahitan tepukan disini Sama tepukan disini Jangan sampai tidak rata Jadi harus rata Biar si Prem bullyingnya ini Atau si kuping bullyingnya ini Tidak melintir ya Dan itu teori-teorinya Dan ini Tali bullyingnya disini ya Disini ada sepatu juga kan Yang ngalangin Jadi Si tali bullyingnya itu Harus di luar Pinggiran si sepatu ini Biar tidak terjahit Kalau misalnya sudah pas Kita tinggal main aja Oke Dan Ini yang terakhir Ini sama ya Ditekuk ke dalam satu Ini Ditekuk miring seperti ini Nah lalu ditekuk Begini Dan ditekuk ke sini Yang sudah saya tandai Di video cerah cuttingnya ya Oke Nah Ini sudah selesai Sudah pasang tali Nah kalau misalnya Talinya kejahit Kalau ditarik Nih Ditarik seperti ini Nih Ini Tali bullyingnya sudah di dalam ya Kalau misalnya Bullyingnya kejahit Kalau kita tarik dari sini Pasti Di atas ininya Dia nyangkut ya Nah kalau misalnya Saya tarik nih Ini kalau misalnya Saya tarik tuh Dia tuh Ya turun ya Tali bullyingnya Jadi Si tali bullyingnya ini Tidak terjahit ya tuh Jadi kalau misalnya Saya tarik lagi ke atas Bisa ya Nah seperti ini Jadi tali bullyingnya tuh Bisa saya tarik Tidak terjahit Nah seperti ini nih Ya begitulah Teori-teori cara Menjahit Bullying Menggunakan Talih pahan Atau menggunakan Talih bullying Yang lainnya Dan yang satunya juga Sama ya Kayak tadi Ditekuk satu Gini Kedalam Lalu Ditekuk satu Gini Kesebelah sini ya Lalu Ditekuk ke Yang saya tanda ya Ke yang saya tanda ya Oke Kalau sekiranya sudah pas Ditekuk satu Lalu Kesebelah sini Ini sudah kita pasang kali juga Sudah dipasangin Dan Ditekuk saja disini Nah seperti ini Ini untuk bagian luarnya Ini untuk bagian luarnya Dan kalau Sebelah sini Ini untuk bagian dalamnya Nah seperti ini Ini untuk bagian dalamnya Dan ini Untuk sebelah luarnya Jadi ditekuk Ke arah kita ya Ditekuk nih Kesini Kesebelah luarnya Sep Jadi Jadi Si kupingnya ini Diturunin ke bawah Gini ya Diturun ke bawah Gini Jangan kupingnya ke atas Ini jangan Tapi di kebawahin Ini Sama ya Yang sebelah sini Juga sama Dibawahin Nah Lalu diaduin Kesini Lalu ini Begini Jadi si kuping Si kuping sebelah sini Sama sebelah sini Diratain aja Disamain aja Kalau sekiranya Ini sudah sama Dan sekarang Kita langsung Teking dulu Si talinya ini ya Teking dulu Talinya Dijahit Oke Kalau sudah dijahit Tarik bulinya Lalu kita akan jahit Badannya Ya Nah ininya nih Si kuping tadinya ini Kupingnya ini Disamain nih Ya Ininya nih Disamain dengan yang ini Nah Ditarik di ini Disamain Harus sama ininya Biar bagus nanti jadinya Nah Seperti ini Oke Dan tinggal Ditarik bulinya Dan yang ini juga nih Pinggiran ini sama ya Dimasukin ke dalam Gini Dibawain si lidahnya Jangan diginiin Jangan ya Jangan diginiin Tapi di kedalamin ini Ini set Dibutuin Nah Kedalamin gini Seperti ini Disamain Ininya pinggiran-pinggirannya Dan si kupingnya juga Disantai Oke Sudah Kita Dibutuin Oke Dan Kita Dibutuin 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 Bahannya Dan Taraf Nah Seperti ini Jadinya ya Ini Si Sebelah luarnya Nanti jadi Seperti ini Ini jahitan Si Pas ketemu Disambungan ininya Disahakan Rata ya Dan di jahitan ini Juga Rata juga Nah Dan di sebelah sini pun Taraf Ya Seperti ini Oke Dan Lanjut Sekarang kita Mengobrasnya ya Sekarang mengobrasnya Karena ini Guling yang Guling yang satunya pun sama ya Tips dan triknya Atau teori-teorinya itu sama Kayak barusan ya Dan Ini sudah selesai Sekarang kita tinggal Mengobrasnya Oke guys Sekarang kita Sudah di mesin Dan sekarang Saya akan mengobras Si gulingnya ini ya Dan diobras Pinggiran ininya Nah Seperti ini Oke Dan selesai diobras Satu Dan Kita akan mengobras Satu lagi Oke Kita obras satu lagi Pinggiran ininya Diobras Oke dan selesai Kita mengobras Si gulingnya Oke ini Kita finishing Guang gunangnya Oke dan sekarang Kita akan Memakingnya Oke dan sekarang Kita akan memakingnya Si spraynya ya Dan cara makingnya itu Sebenarnya mudah Kita satukan dulu Si Karetnya ini ya Yang 4 Karet ini Satu karet 2 Nah ini 2 karet Kita satukan Seperti ini 2 karet ini Dan 2 karet lagi Kita satukan Ini sebelah sini Satu Dua Seperti ini Dan ini dimasukkan Ke sebelah Kiri tangan saya Seperti ini Kalau udah seperti ini Seperti ini Kita pergi Biar enak Kita taruh di bawah Seperti ini Jadi seperti ini ya Dan ini Kita tarik kesini ya Seperti ini Dan ditaruh ke depan Satu Dan ditaruh seperti ini Oke dari sini Tarik kesini Dari sini Tarik ke tengah Lalu Seperti ini Packing aspraynya Seperti ini Dan ini Dua kodingnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti ini Kalau bantel yang satunya Ditaruh di dalam Dua kodingnya juga Ditaruh di dalam Seperti ini Ini ciri khas Packingan saya Seperti ini Seperti ini Dan ini tinggal Dimasukkan aja Ke tas Spraynya Dan Ini dia Tas spraynya Dan ini tinggal Dimasukkan aja Ke Sininya ya Ke dalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Spray bahan King Coil Sutra ini Seperti apa tadi Saya sudah jelaskan di belakang Dan ini saya sudah Packing Dan Spray model kayak gini juga Saya jual di Sopi ya Silahkan Cek link Di bawah deskripsi video ini Disitu ada toko saya di Sopi Bisa Spray set Ukuran 160 Tinggi 25 Atau bisa 180 Tinggi 25 Atau bisa 200 Kali 200 Tinggi 25 Bahkan Tinggi 30 Tinggi 35 Bahkan sampai Tinggi 40 Bisa Tinggal request aja Chat dulu sebelum order Nanti saya akan buatkan Ukuran yang diinginkan ya Dan harganya juga Dan saya juga Menjual Bed covernya juga Secara terpisah Jadi nanti bisa Spray setnya aja Bisa bed covernya aja Atau bahkan Bisa dua-duanya ya Dan follow juga Instagram Aja Spray Homet Dan follow juga Instagram saya Kat Aidan Jainudin Hanap Dan Support terus channel ini Dengan subscribe Like, comment Dan share Yang paling penting Share videonya ya Semoga Video ini bermanfaat Tentunya untuk Banyak orang Dan Terima kasih buat Bunda-bunda yang disana Yang selalu support saya Yang selalu Menonton saya Dan kemarin juga Ada DM ke saya Ada yang komen ke saya Yang dari Singapura Yang dari Malaysia Yang dari Brunei Terus yang dari Indonesia Tentunya ya Terima kasih Dan kemarin juga Ada dari Bahrain Si Mas Orang Karawang Thank you Mas Selalu support channel saya Dan ada juga Kemarin dari Singapura Teteh siapa Ya waktu itu Dia sempat order juga Thank you banget Dan Selalu support channel saya Pokoknya Semoga Resolusi di 2020 ini Channel saya ini Makin berkembang baik Dan Tentunya Lebih bermanfaat Untuk banyak orang Dan Bisnis saya juga Di Spray Home Industry Ini semakin Membaik Dan Alhamdulillah Kemarin Kita sudah melewatkan Di 2019 Itu Menjadi pelajaran yang Baik tentunya Untuk Saya pribadi Dan kita semua Dan Ini juga sudah Malek Tadi saya Sudah tunjukkan Awal kita Shooting ya Shooting udah kayak artis Awal kita tadi Membuat video tutorial Dari jam Satu berapa Sekarang sudah Jam Tiga loh Sekarang sudah jam Dan mata saya Sudah merah Saya juga sudah Ngantuk Dan sekarang Saatnya saya Untuk tidur Dan terima kasih Yang selalu menunggu Video tutorial dari saya Oke so Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Untuk selalu Support channel ini Dengan Subscribe Like Comment Dan share Dan Thank you Bye 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 bye